Halo semua, selamat datang di Hazai Kitchen Seperti biasa, disini aku mau bagiin lagi salah satu resep ide jualan yang lagi viral atau happening di TikTok Resep Kromboloni dan Mini Crovel Ini rasanya seriusan enak banget, walaupun bahan-bahannya cuma terbuat dari 2 bahan aja dijamin Kalau dijadiin ide jualan, udah pasti laris banget ya Teksturnya ini luarnya garing banget, tapi dalamnya lembut, ditambah dengan aneka topping, dijamin makin laris Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya, sampai selesai Pertama-tama siapkan bahan utama, disini aku pakai puff pastry Nah ini ada 2 jenis ya, teman-teman bisa menggunakan Danish pastry atau bisa menggunakan puff pastry Bisa dipilih salah satunya aja Tapi menurutku untuk hasil yang lebih bagus, gunakan Danish pastry Tapi kebetulan disini aku nggak ada stock Danish pastry dan nyarinya juga susah Jadi ini aku pakai puff pastry aja yang gampang dicari Kalau udah kita potong, untuk potongnya ini kurang lebih lebarnya itu kurang lebih 1-2 cm Kemudian kita sambungkan, karena untuk ukurannya ini nggak begitu lebar ya, atau nggak begitu panjang Kalau udah langsung aja kita susun seperti ini dan gulung Nah untuk takarannya atau ukuran gulungannya ini disesuaikan aja ya Kalau teman-teman mau jual mahal, boleh gulungannya lebih tebal Nanti hasilnya akan lebih besar Nah karena ini aku mau jual yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal juga Jadi aku cukup pakai 3 roll seperti ini, atau 3 slice ya Udah selesai di roll, karena ini aku pakai puff pastry Jadi saat di oven nanti hasilnya tuh bakal ngembang atau melebar ke samping Jadi disini aku gunakan untuk penahannya Nah untuk penahannya disini aku pakai aluminium foil yang udah aku bentuk bulat seperti ini Untuk menahan pada saat nanti saat dipanggang, dia tuh nggak melebar ke samping ya Nah udah ditinggal kita masukkan ke dalam oven atau air fryer Ini disetting menggunakan suhu tinggi ya Pakainya suhu yang tinggi sekitar 190-200 derajat celsius Nah ini untuk apinya pakai api atas bawah jika menggunakan oven Nah jika menggunakan air fryer kayak aku, teman-teman bisa setengah jalan Atau setelah 10 menit itu bisa dibalik supaya matangnya merata Nah tapi ternyata kalau misalnya pakai aluminium foil ini, dia cenderung lepas ya Jadi ini aku hasilnya kayak gini yang udah matangnya Dari segi tampilan ini tuh nggak begitu menarik Karena aku juga baru pertama bikin Tapi untuk rasanya ini beneran enak banget Nah kalau udah, ini yang kromboloninya Kita akan masukkan isian Disini aku pakai coklat susu ya atau milk coklat Teman-teman untuk isiannya bisa ganti sesuai selera aja Nah ini diisi, jangan lupa ditusuk dulu menggunakan sumpit ya untuk membuat lubangnya Nah tinggal digarnis aja di atasnya Teman-teman bisa celupkan ke dalam lelehan coklat Tapi ini aku supaya lebih ekonomis aku suprot-suprotin aja Nah ini aku ada coklat susu, ada juga coklat putih yang udah dilelehin Kita taburi atasnya menggunakan aneka topping Untuk toppingnya sesuai selera Disini karena aku ada stok kacang almond slice atau almond panggang Jadi aku di atasnya kasih almond panggang Kemudian tambah juga choco chip Nah untuk di atasnya ini sesuai selera aja ya Tinggal ditabur-tabur kayak gini Nah teman-teman bisa jual mulai dari harga tuh 10.000 rupiah aja Untuk 3 layar Atau 3 potongan yang udah kita buat sama-sama tadi Seriusan ini tuh enak banget Untuk coklatnya ini lumer Tapi menurutku kalau teman-teman mau lebih enak teksturnya boleh banget ikuti resep ini ya Pakainya coklat susu atau milk coklat Untuk mereknya ini aku pakai yang merek tulip Tapi kalau misalnya mau lebih ekonomis Teman-teman bisa menggunakan glass Aneka glass dan aneka rasa-rasa ya Supaya lebih hemat dan rasanya juga tuh enak ya kalau pakai glass Nah untuk hasil panggangannya ini beneran renyah banget Tekstur lembut banget di dalamnya juga masih berasa ya Jadi gak terlalu kering Nah oke lanjut untuk resep yang kedua Untuk resep yang kedua masih dengan bahan yang sama Pakainya puff pastry Untuk satu lembar itu kita bagi jadi dua bagian Setelah itu ambil setengah bagian Kemudian akan kita potong-potong membentuk segitiga memanjang Seperti yang ada pada video Untuk ukurannya sekali lagi Karena aku bikin yang versi mini Jadi ini bener-bener mini ya Kalau udah kita ambil satu adonan atau satu puff pastry Kita belah di bagian Belah di bagian bawahnya Kemudian kita lagi lipat ke atas Seperti ini Nah ini udah bentuk crovel ya Atau ini bentuk rosong Kita lakukan proses yang sama Sampai seluruhnya selesai Nah udah dibentuk semua seperti ini Ini udah siap untuk digunakan Nah pada proses yang ini Temen-temen bisa untuk panggang sewaktu-waktu Jadi adonan yang udah dibentuk bisa disimpan ke dalam wadah tinwall Atau wadah kedap udara Nah kalau udah langsung aja kita siapkan cetakan waffle Ini aku pakai yang waffle double maker Oles dulu dengan mentega atau margarin Kalau udah langsung aja masukkan adonan crovelnya ke dalam cetakan Ini dicetak ya atau dimasak Sampai warnanya tuh berubah menjadi kecoklatan dan matang Jangan lupa dibalik-balik seperti ini Supaya tuh matangnya merata Nah setelah dipanggang Nanti hasilnya dia tuh bakalan agak mengembang Satu kali lipat aja Ini hasilnya Cakep banget ya warnanya Nah kalau udah tinggal kita sisihkan Dan lanjut untuk yang proses berikutnya Nah ini jadinya banyak banget ya untuk satu resep Nah untuk kemasannya Disini aku pakai yang ekonomis aja Stereo foam yang udah aku alasi Teman-teman bisa alasi menggunakan plastik minyak Ataupun plastik yang biasa untuk bungkus nasi Nah untuk toppingnya sekali lagi Ini saranku dan ini rekomendasiku ya Pakainya coklat susu atau milk coklat yang merknya tulip Itu udah enak banget sih menurutku Nah kemudian kita juga tambahin diatasnya Teman-teman bebas bisa pakai keju, coklat, kacang Ataupun almond slice kayak aku Seriusan ini tuh enak banget rasanya Walaupun bahannya simple Tapi ini dijamin Kalau misalnya teman-teman mau jual Jualnya mulai dari harga 10 ribu rupiah aja Nah isinya disesuaikan aja ya Dengan besar dan kecilnya ukuran Hai semua selamat datang di Hazel Kitchen Seperti biasa di video kali ini Aku mau bagiin lagi salah satu resep yang lagi viral Resep kromboloni yang gampang banget bikinnya Ini cuma dari satu bahan aja Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak terus videonya sampai selesai Oke langsung aja yang pertama Siapkan satu pak atau satu bungkus Dennis Pastry Satu bungkus gini beratnya 750 gram ya Ini harganya hanya Rp42.500 Lebih murah dari yang Puff Pastry Kalau udah kita buka dulu plastiknya Nah ini kemudian aku tumpuk tujuannya Supaya nanti tuh lebih tebal Kemudian taburi sedikit aja menggunakan tepung terigu Lalu kita rolling pin supaya adonannya ini atau kulit pastrynya ini lebih tipis dan lebar Nah lakukan proses yang sama ya Keseluruhan seed pastrynya Kalau udah siapkan cetakan atau pakai ring cutter Ini aku diameternya 4 cm untuk tingginya Dan ini lebarnya 9 cm Kemudian kulit pastrynya dipotong Nah untuk ukuran potongnya ini setengah dari lebar ring cutternya ya Karena nanti dia tuh bakalan ngembang ke atas dan ke samping Seperti ini kita ukur dulu Kemudian lanjut kita akan potong Kalau kulit pastrynya udah selesai Ini langsung aja aku gulung dari posisi paling ujung seperti ini Pastikan ujung kanan kirinya itu sejajar ya Satu gulungan masih terlalu kecil Jadi aku mau pakai 2-3 gulungan Karena ukuran atau ring cutter yang aku punya ini gak sama ukurannya Jadi ada yang besar ada yang kecil ada yang sedang ya Pokoknya sesuaikan aja dengan kapasitas ring cutternya Nah ini 2 aja udah penuh Jadi aku mau isi 2 gulungan Hasilnya jadi seperti ini Ini untuk yang besar aku pakai 3 gulungan Selanjutnya kita susun ke rak oven Jangan lupa ring cutternya tetap digunakan atau tetap dipasang Ini akan aku profing dulu Aku profingnya simple banget ya Profing pakai oven ini gak pakai lama Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam aja Oven yang aku pakai ini dari Idealife Tipe 330 Fungsi 5 in 1 Kapasitasnya besar 30 liter Dengan 2 pemanas atas dan bawah Fungsi panggang roti seri pik Ada bisa air fryer, fermentasi, defrost, keep warm, dehydrator Nah ini sudah include air fryer tray ya Di dalamnya sudah ada lampu dan ini hanya 400 watt aja per heater Tadi udah selesai aku profing 1 jam Lanjut aku tadi panggang sekalian ya Nah untuk panggangnya ini teman-teman wajib banget untuk ditahan bagian atasnya Ini aku ditahan pakai 2 in 1 heat conduction plate Atau ini defrost juga ya IL-28A Conduction plate itu cocok banget untuk kompor gas Karena selain untuk bikin makanan kita itu cepat matang merata Dia juga bikin pantat panci itu jadi tetap bersih Dan sama sekali nggak ada gosongnya Sama sekali ya Nah oke ini krombolenya tuh udah mateng Menurutku ini hasilnya tuh sama sekali nggak maksimal ya Karena ternyata aku tuh kurang lama profingnya Harusnya tuh mungkin sampai 2 jam Karena ini aku tadi gulungannya tuh super tebel Jadi kalau misalnya 1 jam tuh tadi ternyata nggak cukup Buat teman-teman saranku untuk profing si Dennis Pastry itu Harusnya bisa lebih lama lagi Supaya hasilnya tuh lebih mengembang Udah deh tinggal ini dikasih aja isian Untuk isiannya aku pakai sleigh coklat dan aneka glass warna-warni seperti ini Ada rasa tiramisu Ada rasa red velvet dan ada rasa coklat Tinggal ditaburi aja di bagian atasnya Sprinkle dan kacang-kacangan seperti ini Nah walaupun ini hasilnya menurutku tuh nggak memuaskan Tapi setidaknya aku udah mencoba Karena hanya ini salahnya di profing aja ya kurang lama Mungkin next time aku bakal bikin yang profingnya lebih lama Bisa 2 jam supaya hasilnya cakep Nah oke sampai disini dulu untuk resamu kali ini Buat teman-teman terima kasih sudah nonton videonya Sampai bertemu di videoku yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax